Intro Usai penanyangan film adaptasi dari kejadiannya serta diributkan pengacara kondang Hotman Paris sejumlah pihak kepolisian buru-buru menangani kasus Vina Cirebon Terbaru, polisi sudah menelusuri jejak tiga pembunuh Vina Cirebon yang diburu sejak tahun 2016 Informasi yang dihimpun Tribun Timur dari Tribun Jabar, ketiga pelaku pernah tinggal di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Polres Cirebon, kota bersama perangkat desa langsung bergerak cepat untuk mencari ketiga pelaku Berdasarkan informasi, DPO yang dirilis Polreja Jabar, ketiganya bernama Dhani, Andi, dan Pegi alias Perong Namun polisi masih belum bisa memastikan apakah nama-nama tersebut memang nama asli atau samaran Dari hasil penelusuran sementara di Desa Banjarwangunan, tim gabungan menemukan 25 nama yang sama dengan pelaku Nama Andi sekitar 15 orang, nama Dhani sekitar 9 hingga 10 orang, sementara nama Pegi alias Perong tidak ditemukan sama sekali Kepala Desa Banjarwangunan, Suleman mengatakan, tim telah melusuri nama-nama tersebut di 46 RT, 9 RW, dan 13 perumahan Hanya saja petugas merasa kesulitan dalam proses pencarian karena data yang diunggah sangat global Selain alamat tidak lengkap, informasi soal DPO juga tidak menampilkan foto dan sketsa wajah pelaku Diketahui, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina kembali viral setelah ceritanya diangkat ke layar lebar Sayangnya tiga dari total sebelas pelaku masih belum berhasil ditangkap polisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!